Eh Mirsa, saya buka sepedometer Apa di dalamnya ada sarang tikusnya atau enggak Walah, ternyata di belakang sepedometer luar biasa Sarang tikusnya Ini kompon, ini yang sudah, tightnya masih tebal banget Kuningnya, kuning 120 PS-nya Berarti kompon, terus tadi diambil seribu Memang kelihatan banget Yang mudah, ini belum Kotorannya Pada rontok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari lagi di channelnya Ceketer Mugiwili Supir terceketer tua dari kota Kebumen Kota Ngapak, orang Ngapak-Penak Orang Ngapak-Penak Salam terdua terjadul terceketer terkumbung Kali ini Pak Mugiwili mau mencoba Buat salon sendiri Menyalon kabin beserta interiornya Karena di dalam kabin Semuanya jamur Jamur dan Bau tikus Karena buat rumah tikus Nanti dikebiur Dicuci dulu Dipoles Dan dibersihkan semuanya Untuk inter kabin dan perlengkapan kabin luar Tapi sebelum saya gebiur Lebih amannya Untuk aki Dicopot dulu Aki min atau plus bisa dicopot Jadi nanti Mending salah satu dicopot Nanti semuanya saya gebiur Biarin luar Untuk Rampu Mika Semuanya nanti disopot Sepion Jadi mau diberondolkan Untuk kabin Biarin hilangin Bau tikus Untuk spesometer Semuanya Basbord Nanti disekat semua Sampai sabun Setelah sebelah kiri Terima kasih Sekarang pada Kapu Ini tahap mencuci Nanti diberondoli Tinggal proses pengomoran Terus dipantang di channelnya Sambil menunggu Proses penyabulan Untuk Dudukan lampu Sen kanan Dan semuanya nanti kanan kiri Dijapot sama green Dibersihin semua Biar hasilnya maksimal Karena Mika Kanan kiri Masih bawaan dari dinner Belum pernah Cah kalau Mika Orisinil Biarpun bertap Beberapa tahun Tidak bakalan pudar Untuk ciri-ciri Dudukan lampu Yang masih Orisinil Nih Banyak Sekali Buat sarang tikus Jadi Teman-teman pemirsa Ciri-ciri Dudukan lampu Yang Orisinil Ada karetnya Ada tulisannya RH24 Beda sama yang KW Orisinil Tuh Kalau bolanya Sudah gantian Cuman dudukan rumahnya Orisinil Sudah semua Ada susu tikusnya Wah Banyak banget Susu tikusnya Tuh Buat sarang tikus Tuh Sarang tikusnya Luar biasa Pada Ngumpul Di Bawah lampu Tuh Nanti bawa Total semuanya Lampu grill Bongkar total semua Pelengkapannya Ada dudukan Sen Mika sen Grill Semuanya Pelengkapan Orisinil Kita buat-buatnya Kita mau pakai Poles Tapi Takut Takut Kebanyakan Yang kepangan Akhirnya Pakai Manual Untuk Kompon Kit Truck 120 PS Sama Dileletin Kompon Yang Sudah Tidaknya Masih tebal Banget Kuningnya Kuning 120 PS Tidak di Kompon Terus Tidak 14.000 Memang Kelihatan Yang mudah Ini Belum Kotorannya Pada Rontok Sisa 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 Kerang Tebal Banget Karena Mungkin Dari Tahun 95 Tidak Pernah Dicopot Atau Tidak Pernah Dibersihkan Dari Kan Disini Orang Namun Atap Biasanya Anak Baik Ini Tancap Tidak Oke Penonton Pemirsa Kondisi Untuk Perdekapan Kabin Truck Tahun 95 Semuanya Masih Tidak Dari Mikasen Seringkali Minyak Anumikasen Mesti pada Pecah Atau Udah Ganti Yang ternyata Untuk Truck 95 Semuanya Untuk Perlengkapan Dari Bawaan Dari Diller Ada Grill Samping Kusam Grill Tengah Juga Disini Lalu Dibersihkan Semua Dudukan Lampu Sen Dudukan Lampu Utama Ini Semua Arsenil Dagang Sepion Cuman Sepion Yang Bukan Arsenil Untuk Laci Banyak Kotoran Tikus Bojoknya Buat Duduk Dulu Nanti Kalau Ada Bersih Semua Sama Lacinya Mas Laci Dalam Nanti Tinggal Nyo Pocok Nih Jamur Banget Untuk Setir Jamur Sikat Luar Biasa Jamurnya Ada Kertas Apa Yang Oh Kertas Ada Kertas Oh Kertas Daftar Pengiriman Penirimaan Untuk Desa Dan Ketamatan Alian Jadi Setiap Harinya Dulu Buat Kirim Ke Buluk Dan Pengiriman Beras Ke Desa Desa Ini Nanti Untuk Apa Cover Dan Itu Dipongkar Semua Biar Bersih Maksimal Jok Mau Dicopot Kancing Pak Nol Oke Ditorong Bisa Kancing Ini Ya Sejit Sejit Pengiriman Kenal Pot Dan Bawat Masih Oris Ini Biasanya Kalau Umpelung Yang Rawan Ininya Mesti Hilang Kropos Atau Lusak Ini Masih Utuh Posisi Mesin Jamur Tapi Kan Masih Oris Ini Semua Nanti Dibersihkan Maksimal Kemarin Untuk Gas Bor Saya Pasih Olis Terus Direndam Satu Hari Satu Malam Posisinya Sudah Kelar Nanti Disemret Air Jadi Untuk Kerang Kerang Dan Karat Karat Pada Hilang Untuk Kabin Belakang Masih Disini Semua Nanti Jok Sarung Jok Saya Buang Yang Mitasi Insya Allah Yang Oris Sinir Masih Bagus Kalau Enggak Dipersihin Total Pasti Baut Tikus Untuk Dalam Kabin Karena Kotoran Tikus Banyak Banget Ini Untuk Selang Selang Solar Masih Harusin Semua Post Pomp Pelengkapan Nanti Dibersihkan Sampai Maksimal Pemirsa Untuk Jok Ini Damparnya Masih Tutus Semua Dan Busa Terus Nanti Di Dalamnya Ada yang Oris Sinir Ini Kan Sarung Cuman Sarung Untuk Busa Semuanya Masih Bagus Dan Plat Untuk Salon Truck Kurang Lebih Kalau Disalon Ketika 500 Sampai Dengan 600 Ribu Alhamdulillah Saya Kerjaan Sendiri Cukup Jadi Menghemat Biaya Di Posisi Kabin Oh Di Gebir Ini Banyak Kotoran Ali Kalau Nggak Dibongkar Total Semuanya Dibersihkan Tetap Masih Bau Tikus Nggak Bakalan Hilang Kota Semprot K Beba Sebabannya Kotorannya Ngerang Luar Biasa Pembersihan Kabin Belakang Kok Pelabuhan Disikat Pak Ngerok Sabun Untuk Jok Ternyata Tiga Lapis Sarunya Yang Orisinil Yang Sebelah Kiri Agak Sobek Sebelah Kanan Nanti Tak Buka Yang Tengah Orisinil Tiga Lapis Untuk Sarung Kalau Untuk Plat Masih Butuh Bisa mirsa saya buka speedometer apa di dalamnya ada sarang tikusnya atau enggak walah ternyata di belakang speedometer luar biasa sarang tikusnya kondisi belakang speedometer tuh numpuk banget untuk sampah-sampah sisa-sisa tikus ada tambang tali rafia kesek plastik semuanya ngumpul untuk sarungnya tadi sudah saya cuci ya ini dipanas jemur ada yang sobek sedikit dan untuk lapak dasar yang busa belakaan bawah plat sudah saya cuci maksimal ini dikeringkan Alhamdulillah untuk cuaca sangat mendukung proses salon truk Romblong